Militer Israel, IBF, mengeklaim berhasil mengalahkan Brigadrafah Hamas dan membunuh lebih dari 2.000 anggotanya. Mereka juga mengatakan telah menghancurkan terowongan sepanjang 13 km yang menghubungkan Gaza dan Mesir. Hal tersebut diungkapkan pejabat militer Israel di Gaza, Kamis, 12 September 2024. Setelah merebut kendali atas seluruh kota dan wilayah Gaza yang berbatasan dengan Mesir, yang dikenal sebagai Koridor Philadelphia, militer Israel tengah menyelidiki beberapa lusin terowongan yang diklaim sebagai terowongan Hamas yang belum dihancurkan. Operasi tersebut diperkirakan tak akan memakan waktu lebih dari beberapa pekan. Tanpa kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas, di mana IBF tampaknya tak akan mundur dari Gaza, termasuk Koridor Philadelphia, saat ini masih belum jelas apa yang akan Israel lakukan di Rafah saat terowongan terakhir dihancurkan. Para pejabat senior militer Israel mengatakan mereka akan melakukan apapun misi yang diperintahkan Eslon Politik. Brigadrafah telah dikalahkan, kata Brigadir Jenderal Itzy Cohen, jenderal yang bertanggung jawab di kota tersebut, dikutip dari The Times of Israel. Empat batalion mereka telah dihancurkan, dan kami telah menyelesaikan kontrol operasi dari seluruh wilayah di luar kota. Tambahnya, Cohen, yang memimpin divisi ke-162 IDF mengatakan pasukannya telah menemukan lokasi 203 terowongan terpisah namun berhubungan, di Koridor Philadelphia. Terowongan itu membentang dari perbatasan Mesir hingga sekitar 300 meter di pinggiran Rafah. Dari 203 terowongan, Cohen mengeklaim IDF sejauh ini telah menemukan total sembilan yang masuk ke wilayah Mesir. Namun, menurutnya setiap perowongan tersebut telah dibelokade sebelum IDF tiba, baik oleh otoritas Mesir atau Hamas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!